Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD pada video kali ini saya membuat olahan telur dan kentang yang sangat enak banget ini buat lauk bisa buat cemilan juga bisa buat isian snack box juga sangat oke banget ya dan ini bener-bener rasanya itu sangat enak banget cara membuatnya juga sangat mudah bahannya sederhana kalian penasaran bagaimana cara saya membuatnya langsung saja simak videonya dan jangan di skip ya terima kasih untuk bahannya ini ada dua batang daun bawang ini diiris tipis-tipis aja seperti ini daun bawangnya ini boleh lebih dari dua batang ya mau empat batang juga boleh disesuaikan selera saja kemudian ada enam buah sosis ini saya menggunakan sosis yang siap makan ya ini saya gunakan yang rasa sapi ini diiris kecil-kecil saja seperti ini ya teman-teman kalau mau menggunakan kornet juga bisa ya kemarin ada yang tanya apakah bisa menggunakan kornet kalau teman-teman tidak ada sosis adanya kornet bisa ya dicampurkan dengan adonan kentang dan telur nanti oke sisihkan terlebih dahulu selanjutnya untuk bumbunya ini ada empat siung bawang putih ini cukup digeprek-geprek aja terus kemudian nanti dicincang kasar ya atau teman-teman mau dihaluskan juga boleh ya silahkan saja nah ini dicincang kasar aja seperti ini kalau sudah boleh disisihkan dulu kemudian ada bawang merah ini bawang merahnya agak banyak ya Oh ya teman-teman kalau mau ditambahkan bawang bumi juga makin enak ya dan aromanya nanti saat digoreng itu lebih wangi kalau pakai bawang bumi kebetulan kali ini saya tidak ada stok bawang bumbi jadi tidak pakai bawang bumbi kemudian ada dua buah wortel ini wortelnya cukup di parut aja seperti ini ya ini parutannya parutan yang panjang seperti ini ya teman-teman Oke kita sisihkan kemudian ada dua buah kentang ya ini ukurannya sedang untuk resep lebih komplit nanti saya cantumkan di box deskripsi ya teman-teman untuk kentang ini sama ya di parut panjang seperti wortel yang tadi ya kemudian masukkan ke dalam mangkok Oke semua bumbu sudah siap kita masukkan bawang merah bawang putih kemudian irisan sosis dimasukkan semua kemudian juga daun bawangnya ya ini dimasukkan juga kemudian saya tambahkan tiga butir telur kalau teman-teman mau ditambahkan telurnya menjadi empat juga boleh ya kemudian satu bungkus selada bubuk lalu tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu jamur atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah garam dan juga kaldu jamur bisa juga diganti penyedap yang biasa teman-teman gunakan kemudian diaduk sampai tercampur rata lalu tambahkan tepung terigu ini saya tambahkan dua sendok makan dulu diaduk sampai tercampur rata nah ini tepungnya masih kurang saya tambahkan lagi satu sendok makan jadi total tepung terigu yang saya gunakan ada tiga sendok makan ya kemudian diaduk sampai tercampur rata kalau mau koreksi rasa juga boleh ya silahkan nanti kalau kurang-kurang bisa ditambahkan oke sekarang siapkan loyang dan alasi dengan kertas baking untuk loyang ini saya menggunakan ukuran 22 x 7 cm ya teman-teman nah ini sudah siap sekarang kita masukkan adonan telur dan juga kentangnya ya ini sambil di agak sedikit ditekan ya teman-teman di biar tidak berungga nantinya oke sekarang atasnya kita ratakan ya seperti ini sambil sedikit ditekan Oke kalau sudah kita akan kukus ya ini sudah saya siapkan untuk mengukusnya kukus adonan selama kurang lebih 20 menit nanti dicek ya kalau sudah keras udah padat berarti sudah matang oke teman-teman ini sudah 20 menit dan ini juga sudah matang sudah padat sekarang akan saya angkat dan kita diamkan dulu ya teman-teman biarkan dingin kalau sudah dingin bisa kita tuang kita ambil kertas bakingnya ya ini hasilnya sangat cantik sekali oke sekarang akan saya potong-potong ini akan saya potong menjadi 24 bagian 24 bagian itu ukurannya sudah sedang ya sudah pas banget lah kalau misalnya buat isian snack juga sudah bagus ya atau mau dibikin 20 bagian juga boleh ya disesuaikan selera saja ini hasilnya teman-teman sangat cantik sekali dan untuk rasa ini tidak pedas ya rasanya itu sangat enak gurih yang pasti anak-anak akan suka ya ini juga bisa untuk frozen food buat stok di freezer ya untuk cemilan ataupun lauk juga oke oke setelah dipotong-potong semua selanjutnya akan saya goreng siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya setelah minyaknya panas bisa dimasukkan ya ini saya tidak tambahkan telur ya untuk lapisannya saya nggak kasih lapisan tapi kalau teman-teman adonannya ini mau dicelupkan telur lagi juga boleh ya semakin enak pastinya tapi kalau tidak juga tidak apa-apa karena tadi juga sudah menggunakan tiga butir telur sudah cukup ya kalau sudah warnanya kuning keemasan bisa dibalik nah ini sudah matang juga sekarang bisa diangkat warnanya sangat cantik aromanya juga sangat harum banget sangat menggugah selera oke sekarang tiriskan ya oke teman-teman inilah hasilnya olahan telur dan kentang yang sangat enak banget warnanya cantik rasanya gurih pokoknya enak banget ya ini dimakan sama lalap cabe atau dicocol dengan saus ini juga sangat enak banget caranya sangat mudah bukan nanti silahkan di coba ini ya resepnya semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk bahannya ini saya menggunakan tiga kotak tahu putih ini sudah saya cuci bersih kemudian tahunya dihaluskan ini dihaluskan sampai benar-benar halus tahunya kalau sudah halus bisa kita tambahkan enam butir telur lalu kocok sampai tercampur rata ini dikocok lepas saja seperti ini menggunakan sendok atau garpu kalau sudah tercampur rata bisa kita sisihkan kemudian untuk bahan campurannya ini saya menggunakan satu buah wortel ini dipotong-potong dipotong tipis seperti ini kemudian dipotong memanjang goreng api lalu dipotong kotak kecil-kecil ya lalu sisihkan kemudian ini saya menggunakan sosis yang siap makan ya teman-teman ini saya gunakan yang rasa sapi ini sama ya dipotong kecil-kecil sosisnya kalau teman-teman mau menggunakan sosis yang tidak siap makan sosis biasa ya boleh-boleh saja tapi sebelumnya harus direbus terlebih dahulu kemudian juga ada daun bawang bisa menggunakan empat batang diiris tipis-tipis saja seperti ini kemudian sisihkan kemudian ada empat siung bawang putih ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis kemudian saya cincang seperti ini ini saya cincang kasar kalau bawang putihnya mau dihaluskan juga boleh ya disesuaikan selera saja sisihkan kemudian ada lima siung bawang merah ini sama diiris tipis-tipis kemudian di cincang kasar aja seperti ini ya teman-teman ya oke sisihkan dulu kemudian saya tambahkan juga cabe merah keriting ini diiris bulat aja tipis-tipis seperti ini untuk jumlah cabe ini bisa disesuaikan selera masing-masing oke sekarang kita sisihkan masukkan ke dalam adonan telur dan juga tahu dimasukkan semua ya bahan yang kita rajang tadi kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk garam dan juga kaldu jamur semuanya setengah sendok teh ukurannya kemudian aduk sampai tercampur rata nanti teman-teman bisa koreksi lagi rasanya kalau misalnya kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya kemudian saya tambahkan satu sendok makan tepung maizena aduk sampai tercampur rata untuk takaran tepung maizena ini satu sendok munjung ya teman-teman ya bukan satu sendok peres kalau sudah tercampur rata kita sisihkan kemudian untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue yang seperti ini kemudian masukkan adonan telur dan juga tahu ke dalam cetakan ini diisi penuh saja atau disesuaikan selera ya mau nggak penuh juga nggak papa oke kalau sudah diisi semua kita akan kukus ini sudah saya siapkan untuk pengukusnya kita masukkan telur yang sudah kita masukkan dalam cetakan kemudian ditutup ya dikukus selama kurang lebih 10 menit kalau sudah 10 menit ini sudah matang kemudian angkat kemudian kukus lagi sisanya dan ini hasilnya ya yang sudah matang bisa kita taruh di piring hasilnya montok-montok seperti ini sangat cantik sekali ya teman-teman untuk telurnya ini sudah matang bisa langsung dimakan atau mau digoreng juga boleh ya dan ini akan saya goreng biar bisa tahan ini digorengnya sebentar saja ya teman-teman ya oke ini sudah matang selanjutnya angkat dan tiriskan warnanya cantik sekali oke teman-teman inilah hasilnya ya sebagian telur yang sudah saya goreng dan sekarang saya akan cicipin dulu saya akan perlihatkan teman-teman bagaimana dalamnya teman-teman bisa lihat disini ini lembut banget teksturnya bentul-bentul ya teman-teman dan saya akan coba ya bismillahirrahmanirrahim sangat enak banget gurih enak banget ini teman-teman recommended buat teman-teman yang anda di rumah ya silahkan nanti dicobain untuk lauk bisa untuk cemilan bisa untuk isian snack box juga bisa ya sangat mudah bukan cara membuatnya dan rasanya juga sangat enak banget untuk bahannya ini ada satu buah wortel ukuran sedang dipotong-potong kemudian diiris tipis seperti ini kemudian dipotong memanjang agak tipis ya teman-teman ya kemudian potong lagi kecil-kecil kecil-kecil banget ini biar cepat matang kalau sudah bisa disisihkan kemudian kemudian saya juga menggunakan kol ini kol sudah saya cuci per lembar seperti ini ya seperti saran teman-teman ya sudah saya cuci per lembar biar benar-benar bersih kolnya kemudian dipotong-potong atau diiris seperti ini kemudian dicacah lagi ya ini dicacah sampai agak sedikit halus ya teman-teman ya seperti ini hasilnya kalau sudah bisa disisihkan kemudian ada satu batang seledri ukurannya agak besar ya teman-teman ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini atau diiris kecil-kecil ya boleh dicincang juga lalu sisihkan kemudian ada dua batang daun bawang ukurannya agak besar ini diiris tipis-tipis saja kalau sudah bisa disisihkan kemudian saya menggunakan bawang bombe ini saya gunakan setengah buah kalau misalnya teman-teman di rumah tidak ada bawang bombe bawang bombenya bisa di skip ya diiris kecil-kecil saja saya kasih bawang bombe ini nanti biar aromanya lebih harum ya teman-teman ya kemudian ada bawang merah ini saya menggunakan lima siung saja ya ini sama ini nanti akan saya cincang juga cincang kasar aja seperti ini kalau teman-teman di rumah tidak menggunakan bawang bombe bawang merahnya bisa dibanyakin kemudian ada tiga siung bawang putih ini bawang putihnya sama ya di cincang kasar aja seperti ini atau mau diparut juga boleh kalau sudah bisa disisihkan saya tambahkan juga cabai merah keriting ini saya kasih empat buah saja diiris tipis-tipis kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya cabai kemudian saya juga menggunakan lima butir telur sekarang siapkan wadah pecahkan lima butir telur oh ya teman-teman untuk telur ini ini bisa disesuaikan selera saja ya kalau mau telurnya lebih berasa banget bisa ditambahkan lagi ya kemudian masukkan semua bahan yang sudah dipotong-potong tadi oh ya teman-teman untuk bahan sayurannya itu tidak harus sama persis seperti saya ya bebas untuk sayurannya dan jumlahnya kita bisa bebas tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh lada bubuk kemudian diaduk sampai tercampur rata dan sesekali dikocok lepas oke teman-teman ini sudah tercampur rata dan untuk adonannya seperti ini ya oke sekarang kita sisihkan dulu nanti kita akan goreng siapkan wadah dan juga beri satu sendok makan tepung terigu kemudian tambahkan air secukupnya ini kita buat adonan buat lemnya ya teman-teman nah untuk lemnya itu adonannya seperti ini ya jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental banget oke sekarang siapkan teplon beri olesan minyak goreng kita akan membuat dadar telurnya terlebih dahulu ini untuk takarannya bisa satu sendok makan atau bisa disesuaikan selera teman-teman saja ya kalau bawahnya sudah matang bisa kita balik untuk membuat dadar telurnya ini sebentar saja ya teman-teman tidak perlu harus kering ya telurnya lanjut kita bikin adonan telurnya atau dadar telurnya ya caranya sama seperti yang pertama tadi ini warnanya tidak terlalu coklat ya teman-teman tidak harus sampai kering untuk bawahnya kalau telurnya terlalu kering juga kurang enak ya yang enak yang pas seperti ini tidak terlalu matang banget oke kalau sudah semua kita sisihkan dulu sekarang kita siapkan bahan yang lainnya ini saya menggunakan kulit lumpia yang siap pakai kemudian ini ada perkatnya yang tepung tadi ya yang sudah dicairkan kemudian siapkan piring ambil satu lembar kulit lumpia kalau kulit lumpia tipis bisa memakai dua lembar kemudian pinggirannya ini diolesi dengan tepung tepung yang sudah dicairkan tadi ya kemudian gulung untuk menggulungnya ini juga disesuaikan selera saja boleh langsung digulung kemudian baru dilipat kanan kirinya juga boleh nah hasilnya seperti ini teman-teman kalau menggunakan kulit lumpia yang siap jadi yang beli di pasar tipis seperti ini itu hasilnya tidak bisa rapi banget ya tidak seperti kalau kita bikin kulit lumpianya sendiri ya teman-teman ya kulit lumpia yang saya pakai ini tipis banget ya teman-teman seperti kulit martabak ya lebih tipis lagi jadi ini ada yang saya double dua ada yang satu karena tidak semua permukaannya itu rapat ya ada yang lubang atau yang sopek jadi yang sopek gitu saya kasih kulitnya dua ya oke teman-teman lakukan sampai semuanya habis ya kalau sudah digulung semua bisa kita goreng ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu api yang digunakan api ukuran sedang jangan terlalu besar biar nanti kulitnya biar bisa crispy ya kalau digoreng dengan menggunakan api ukuran sedang cenderung kecil kalau warnanya sudah kuning keemasan bisa kita balik nah ini setelah dibalik ini juga sudah matang bisa kita angkat warnanya sudah kuning keemasan seperti ini dan kulitnya ini juga sudah garing ya oke kita ulangi lagi kita goreng sisanya kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat ya ini sangat cepat sekali cara bikinnya juga mudah warnanya sangat cantik ini luarnya garing banget dalamnya juga lembut ya dan ini sangat cocok buat lauk buat cemilan buat isian snack box ya teman-teman yang pertama siapkan 4 batang daun bawang ini saya pakai ukuran sedang untuk daun bawangnya ini diiris kecil-kecil atau tipis-tipis saja seperti ini kalau sudah dipotong semua kita sisihkan kemudian juga ada cabai merah keriting ini diiris tipis-tipis saja seperti ini nanti bisa dicacah halus atau mau dihaluskan juga boleh ini saya cincang aja seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman mau telurnya lebih pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit merah oke kalau sudah sisihkan kemudian ada bawang merah ini saya gunakan agak banyak ya bawang merahnya ini diiris tipis-tipis saja seperti ini kalau sudah diiris tipis bisa kita sisihkan kemudian 2 siung bawang merah ini sama ya diiris tipis-tipis kemudian dicacah ya atau dicincang seperti ini lalu sisihkan kemudian saya menggunakan kucai kalau teman-teman tidak ada kucai bisa diganti dengan seledri ini saya iris kecil-kecil aja ya seperti ini ya teman-teman kalau tidak ada seledri ataupun kucai bisa di skip ya oke sekarang kita siapkan mangkok saya menggunakan 2 butir telur bebek biar tekstur telurnya nanti bisa kaku dan juga padat ya kemudian 3 butir telur ayam kemudian tambahkan tepung beras 1 sendok makan 2 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu camur setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh ketumbar kalau nggak suka bisa di skip kemudian kocok sampai tercampur rata ini dikocok lepas saja seperti ini kalau teman-teman tidak suka menggunakan telur bebek bisa telur ayam aja ya kemudian masukkan semua bahan kalau semua bahan sudah dimasukkan ini bisa kita aduk lagi ya kita kocok lagi sampai benar-benar tercampur rata kalau mau koreksi rasa juga boleh ya silahkan saja ini saya tambahkan putih telur ya kurang lebih 1 butir karena saya masih punya stok putih telur untuk sisa buat bikin cookies ya tapi ini tidak harus ya teman-teman kalau tidak pakai tambahan putih telur juga tidak apa-apa ini karena saya ada aja ya kemudian aduk kembali sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita akan menggorengnya ini saya menggunakan teflon saya sudah kasih minyak ya minyaknya ini nggak perlu banyak-banyak kemudian ratakan gunakan api yang paling kecil kecil banget ya teman-teman kalau bawahnya sudah kaku bisa kita balik nah ini saya menggunakan dua teflon yang ukurannya sebenarnya hampir sama ya cuman bentuknya saja yang berbeda ini agak melebar yang satunya modelnya tidak melebar ya kalau teman-teman di rumah tidak ada teflon 2 bisa menggunakan tutup panci atau menggunakan piring ya tapi jangan langsung dibalik seperti ini caranya ya atau bisa juga teman-teman membuat datar telur seperti ini menggunakan wajan biasa ya di video saya yang dulu pernah saya buat itu menggunakan wajan biasa ya teman-teman tidak menggunakan teflon seperti ini hasilnya juga sama ya tebal juga nah ini untuk telurnya sudah padat seperti ini ini berarti sudah matang dalamnya nah sekarang bisa kita angkat telurnya kita pindah ke telenan dan ini hasilnya ya sekarang akan saya potong untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera saja kalau saya ini saya potong menjadi enam bagian ya itu sudah gede-gede ya oke sekarang saya akan tata di piring seperti ini ini matangnya benar-benar merata ya dan juga sangat tebal ini benar-benar rasanya itu sangat enak gurih warnanya juga cantik sekali sangat cocok banget buat lauk sehari-hari apapun sayurnya lauknya telur dadar spesial ini sangat pas banget ya silahkan nanti dicobain cara membuatnya sangat mudah sekali bukan dan semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman ya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like komen share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye